Pesisir Utara Jakarta identik dengan kehidupan layan. Di kota Jakarta ada banyak perkampungan layan. Salah satunya di Kamalmuara. Salah satu sisi kota Jakarta ini menyimpan kisah unik dari kehidupan layan ibu kota. Riu aktivitas di pelelangan ikan Kamalmuara sudah dimulai sejak pagi hari. Lokasi ini adalah tempat nelayan menaruh hasil tangkapannya untuk kemudian dijual. Tidak jauh dari lokasi pelelangan ikan terdapat sebuah kampung yang dihuni ratusan nelayan. Kampung di RW 04 dan RW 05 Kelurahan Kamalmuara ini sudah dikenal sebagai kampung nelayan. Dari total 200 warga, 90 persen diantaranya adalah masyarakat keturunan suku Bugis. Suasana kental suku Bugis terasa dari perbincangan warga dengan dialek Bugis dan rumah-rumah panggung yang ada. Salah satu nelayan yang sudah lama tinggal di Kamalmuara adalah Murni. Pria 58 tahun ini sudah menjadi nelayan sejak tahun 1988. Ia tinggal bersama istri, anak dan cucunya di rumah panggung sederhana yang dibuat dari hasil melaut. Selama lebih dari 30 tahun, keluarga Murni mendukung aktivitasnya menjadi nelayan. Kadang itulah sedih, kalau dapat dari lau nggak dapat, anak mau sekolah, mau bayar sekolah, mau belanja. Ya sedih lah Pak, kalau gitu. Senang ya kalau lagi dapat, dengan 2 bulan, 3 bulan baru dapat, baru anak bayar sekolah, buat belanja. Yang namanya kita kebutuhan rumah tangga, banyak kan Pak. Salah satu potensi utama di kampung nelayan Kamalmuara adalah kerang hijau. Setiap pagi, Murni mengendarai perahu yang disewakan pemiliknya untuk memanen kerang hijau di Tambak. Tambak ini punya orang, Pak Murni garap ini. Dapat berapa Pak kalau garap? Mungkin sekali panen bisa berapa? Segedeknya 100. 100 ribu, sekali jalan begini? Sekali jalan. Kadang juga 60 ribu sehari. Setengah sekali jalan. Biasa-biasa-biasa hanya kerempuan, kelola di rumah gitu. Bermodalkan alat selam sederhana, seperti masker oksigen dan mesin kompresor, Murni memanen kerang hijau sendirian hampir setiap hari. Jadi udara yang masuk ke masker oksigen ini, itu dari kompresor yang tadi nyala dan selama nyelam ada bau oli ya Pak di sini? Gak masalah itu Pak? Gak. Kalau terjahatnya, kalau gak ada apa, kulian dulu ya, kulian lalu. Jadi harus dilakukan sama orang yang udah profesional banget lah ya Pak. Keruhnya air laut di Teluk, Jakarta tidak menjadi halangan bagi Murni. Dengan gesit, ia mengitari tambak untuk mendapatkan hasil. Gelembung-gelembung di sana menandakan posisi Pak Murni saat ini, saat mencari kerang hijau di tambak ini. Nah kalau tadi dari perbincangan saya dengan Pak Murni, jarak pandang di dalam sini saja tidak sampai satu meter. Dan seperti inilah kehidupan para nelayan di Kamal Muara, pencari kerang hijau. Dengan alat seadanya, dengan alat yang sederhana, mereka coba bertahan hidup untuk mendapatkan penghasilan dari mencari kerang hijau. Dalam sehari, rata-rata Murni mampu mengumpulkan hingga 30 kilogram kerang hijau. Kurang lebih 20 menit Pak Murni tadi menyelam. Hasilnya gini, satu kantong gini, biasa dapat 10 kilo. Ayo Pak, lagi Pak! Selama empat tahun terakhir, setelah ada proyek reklamasi, nelayan merasa hasil panen kerang hijau terus berkurang. Pak, ini kan di sekitar sini itu pulau-pulau reklamasi baru jadi nih. Itu pengaruh nggak sih Pak dengan ini? Nah, rusuhannya kalau di darat ini, air butak itu turun jadi kerang hijau pernah mati. Iya, butak airnya. Kalau benih sih terus air mendingan. Saat tiba di daratan, kerang yang terkumpul kemudian dibersihkan oleh ibu-ibu setempat. Ininya terititnya ini, ini kan namanya terititnya ini nih. Yang tirem ini namanya, tirem ini namanya. Dibersihin. Dapat berapa bu? Tergantung kerangnya, kalau kerangnya banyak ya banyak juga dapetnya. Dibayar berapa bu per ember bu? Per ember, kalau sekarang dulu mah murah, kalau sekarang mah 5 ribu sih. 5 ribu berapa? Iya. Proses penjualan hasil tangkapan biasanya dilakukan dengan cara pengiriman ke pelanggan tetap. Kerang hijau dari nelayan dihargai 40 ribu rupiah per embernya. Pemukiman padat, sampah, dan ketersediaan air bersih menjadi masalah utama di kampung nelayan Kamal Muara. Selama puluhan tahun mereka memutuskan bertahan di kampung ini. Karena sudah terlanjur bergantung hidup dari hasil laut. Tim Neputan CNN Indonesia Terima kasih.